Ya sahabat RTV, 6 hari jelang lebaran 2024, pantauan arus budik tepatnya di jalur selatan, tempat saya melaporkan saat ini dari gerbang Tol Cilenyi memang masih terpantau lengan cenderung sepi. Menurut pantauan kami sejak tadi juga belum banyak terlihat kendaraan dari arah Jakarta dan masih banyak perut yang pengangkut yang melintas di area Tol Cilenyi sendiri. Dan memang selain itu juga untuk di area Tol Cisumdau memang hingga saat ini juga terpantau belum ada banyak kendaraan yang melintas baik itu dari arah Jakarta maupun menuju Bandung. Dan lonjakan arus budik ini memang terjadi juga di Tol Cisumdau mengingat memang Tol Cisumdau ini menjadi akses favorit masyarakat Bandung untuk melakukan perjalanan budik jarak dekat. Jika kita lihat memang Tol sepanjang 62 km ini bisa melintasi Transjawa tanpa perlu memutar untuk Tol Cikampek. Sehingga bagi masyarakat Bandung yang akan melakukan perjalanan menuju Cirebon melalui Tol Cipali dan Ketajati ini saat ini bisa dengan jarak tempuh 40 hingga 50 menit dengan 80 km per jam. Dan menurut pantauan kami juga nantinya angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat bahwa puncak arus budik sendiri terjadi pada tanggal 6 dan 8 April mendatang. Pada tanggal 6 ini memang menjadi akhir pekan terakhir pada bulan Ramadan dan untuk di tanggal 8 sendiri nantinya mengingat itu adalah hari pertama untuk cuti bersama di Lebaran Ido Fitri. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus budik dari Kepolisian Polda Jawa Barat juga sudah melakukan sejumlah persiapan yang dimana salah satunya adalah untuk mengatasi, menghindari kemacetan juga nantinya akan diadakan kontraflow bahkan one way maupun hingga membatasi waktu-waktu di beberapa titik crash area untuk menghindari penumpukan kemacetan. Dari Jawa Barat, Olivia Ferrari dan Yasir Alam, RTV. Terima kasih. Terima kasih.